Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu materi tentang bisnis-bisnis e-commerce. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya sebagai moderator, Hanidah Marfaris, kemudian rekan-rekan saya yaitu Franz Johansha Riolando, kemudian Ramadhani Akbar Surya, Ivan Dwi Fernanda, KGSM Raihan Givari, Ivan Renanda Dwi Futra, Judita Syahrani Rinata, Rahmat Givari Pratama, dan Olivia Shana Dainarumandang. Di sini kami akan mempresentasikan terlebih dahulu, yaitu dengan materi yang pertama yaitu Konsep and Karakteristik and Model of B2B E-Commerce yang akan dijelaskan oleh Raihan Givari. Baiklah, konsep, karakteristik, dan Model of B2B E-Commerce. Yang pertama yaitu jenis dasar transaksi dan aktivitas B2B, yaitu dari sisi penjual, yaitu satu penjual ke banyak pembeli. Yang kedua yaitu dari sisi pembeli, yaitu satu pembeli dari banyak penjual. Yang ketiga adalah marketplace atau bursa, banyak penjual ke banyak pembeli. Yang keempat adalah perbaikan rantai pasokan. Yang kelima adalah perdagangan kolaboratif. Selanjutnya yaitu jenis dasar B2B E-Marketplace dan Service. Yaitu satu ke banyak dan banyak ke satu. E-Marketplace pribadi, artinya di pasar satu ke banyak dan banyak ke satu. Satu perusahaan melakukan semua penjualan, pasar sisi jual atau semua pembeli. Karena e-commerce berfokus pada kebutuhan pembelian atau penjualan satu perusahaan. E-commerce ini, jenis ini juga disebut sebagai E-C yang berpusat pada perusahaan. Yang kedua yaitu banyak ke banyak. Dalam banyak ke banyak marketplace, banyak pembeli dan banyak penjual bertemu secara elektronik untuk berdagang satu sama lain. Ada berbagai jenis marketplace yang juga dikenal sebagai pertukaran komunitas, perdagangan atau pertukaran perdagangan. Di sini menggunakan istilah pertukaran dalam buku ini. Bursa biasanya pasar yang dimiliki dan dijalankan oleh pihak ketiga atau konsorsium. Mereka menjelaskan secara lebih rinci di bagian B2B. Yang ketiga adalah peningkatan rantai pasokan dan perdagangan kolaboratif. Transaksi B2B ini sering dilakukan seperti sepanjang segmen rantai pasokan. Oleh karena itu, inisiatif di B2B perlu diuji dalam kaitannya dengan kegiatan rantai pasokan lainnya seperti penggadaan bahan baku, pemenuhan pesanan, pengiriman, dan logistik. Yang terakhir adalah kolaborasi. Bisnis ini berurusan dengan bisnis lain untuk tujuan di luar hanya menjual atau membeli saja. Salah satu contohnya adalah perdagangan kolaboratif yang mencakup komunikasi, desain bersama, perencanaan, dan berbagai informasi di antara bisnis. Selanjutnya adalah basic B2B konsep dan proses. B2B juga didefinisi sebagai B2B atau elektronik B2B atau hanya B2B. Yang mengacu pada transaksi antara bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet, ekstranet, intranet, atau jaringan pribadi. Yang tujuannya adalah untuk mengkomputerisasi transaksi perdagangan dan proses komunikasi dan kolaborasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penggerak bisnis utama ini adalah kebutuhan untuk mengurangi biaya, perlunya mendapatkan keunggulan kompetitif, ketersediaan platform internet yang aman yaitu ekstranet, dan pasal elektronik B2B swasta dan publik. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Saudara Dhani. Oke, materi selanjutnya yaitu market size and content of B2B. B2B esek ini telah memasuki generasi ke-6. Generasi ini mencakup kolaborasi dengan pemasok, pembeli, pemerintah, dan mitra bisnis. Selain itu generasi ke-6 memanfaatkan populasi mobile, terutama tablet dan smartphone. Banyak yang percaya bahwa generasi ke-7 B2B akan mengandalkan teknologi yang umum untuk B2B. B2C, ini termasuk tautan yang lebih besar dengan jaringan sosial, profesional, dan ketergantungan yang lebih besar pada aplikasi seluler. Kemudian yang selanjutnya yaitu B2B komponen. B2B komponen ada tiga yaitu pihak dalam transaksi, yaitu pihak transaksi, perantara online adalah intensitas pihak ketiga yang berfungsi sebagai perantara transaksi antara pembeli dan penjual. Itu dapat berlaku untuk bisnis virtual atau klik dan mortir. Beberapa perantara elektronik untuk konsumen individu juga dapat digunakan untuk B2B dengan mengganti konsumen individu dengan pelanggan bisnis. Komponen B2B yang kedua yaitu jenis bahan yang diperdagangkan. Terdapat dua yaitu yang langsung dan tidak langsung. Yang bahan yang langsung adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan produk seperti baja di mobil atau ke atas di buku. Bahan yang tidak langsung adalah bahan seperti perlengkapan kantor atau bola lampu yang mendukung operasi dan produksi. Komponen B2B yang kedua yaitu, ketiga yaitu pasar dan platform 2B. Pasar B2B dapat dikasifikasikan sebagai vertikal atau horizontal. Yang vertikal adalah pasar untuk satu industri atau segmen industri tertentu. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu pasar horizontal adalah pasar yang berada di yang perdagangannya berupa biasa atau produk yang digunakan di berbagai jenis industri. Materi yang selanjutnya yaitu online service industry in B2B. Selain memperdagangkan produk antar bisnis, layanan juga dapat diberikan secara elektronik di B2B sama seperti jasa dapat dilakukan secara elektronik untuk individu. Mereka juga dapat dilakukan secara elektronik untuk bisnis. Layanan utama B2B adalah sebagai berikut, yaitu satu, layanan perjalanan dan perhotelan. Yang kedua, yaitu track point. Yang ketiga, travel alert. Yang keempat, meeting and event. Yang kelima, real estate. Yang keenam, layanan finansial. Dan yang terakhir, yaitu perbankan dan online financing. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh Pandi Fernanda. Baiklah, materi selanjutnya itu The Benefit of Limitation of B2B atau kelebihan dan kekurangan B2B. Kelebihan B2B yaitu satu, stabilitas. Berbeda dengan model bisnis to customer B2C, di mana perusahaan dan pelanggan merupakan hubungan perusahaan dan satu, pembeli atau penjual, pembeli atau penjual berikutnya. Di sisi lain, B2B antara pembeli dan penjual adalah hubungan yang sangat stabil yang berlangsung selama bertahun-tahun. Yang kedua, loyalitas. Sebelum mendatangkan kontrak apapun, dalam model B2B, pembeli dan penjual sama-sama mencanakan anggaran, pendapatan, dan tarif mereka. Ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan, maka mereka mengendalikan satu sama lain dalam hal persediaan dan pembayaran. Pasar pemasok bisnis ke bisnis tidak bisa dan terbatas disisi oleh pihak yang loyal satu sama lain. Yang ketiga, lebih sedikit biaya. Dalam hubungan bisnis to bisnis atau bisnis ke bisnis, kedua belah pihak menghabiskan banyak waktu untuk merencanakan dan mengerjakan detail. Oleh karena itu, tidak ada ruang untuk kesalahan dan akibatnya semua berjalan sesuai rencana tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Selanjutnya, kekurangan bisnis to bisnis. Lebih sedikit pelanggan. Di pasar B2B, Anda tidak akan menemukan banyak pembeli dan penjual seperti yang Anda lihat di pasar B2C. Meskipun pasarnya kecil dan lebih sedikit pembeli dan penjual, tapi pesanan mereka besar. Yang kedua, memakan waktu. Karena pesanan bisnis ke klien bisnis besar dan hubungan mereka bersifat jangka panjang, tapi proses menemukan dan membangun dengan klien B2B sangat lama. Sehingga Anda tidak dapat pergi begitu saja dan membeli produk dan layanan seperti di pasar B2C. Yang terakhir, formalitas. Ini juga melibatkan banyak formalitas seperti dokumentasi, data, negosiasi, dan pertemuan. Terkadang Anda harus menyuap dan membuat kesepakatan di bawah tabel untuk mendatangkan kontrak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat. Definisi B2B. Bisnis B2B atau B2B adalah model bisnis yang melayani kelihatan transaksi antara pelaku bisnis. Jadi artinya Anda berjualan kepada sama produk bisnis. Situs e-commerce untuk model ini biasanya dilakukan oleh pihak distributor, produsen, retailer, dropshipper, dan pelaku bisnis lainnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dari pasaran. Materi selanjutnya tentang B2B Marketing Sales Site, emang arti in place. Sales Site Models dalam model B2C adalah produsen atau pengecer secara elektronik menjual langsung dari toko web. Di dalam emang arti in place, sisi penjualan B2B, bisnis menjual produk dan layanan kepada pelanggan bisnis secara elektronik, namun seringkali juga secara ekstranet. Penjual dapat menjadi produsen bahan baku yang menjual ke produsen lain atau penjual juga bisa menjadi distributor yang menjual ke pengecer atau bisnis. Emang arti in place, sisi penjualan melibatkan satu penjual dan banyak pembeli. Dalam model ini juga, banyak konsumen individu maupun pembeli, bisnis dapat menggunakan Sales Site Emang arti in place. Model one-to-many memiliki tiga metode pemasaran utama. Yang pertama, penjualan dari katalog elektronik dengan harga tetap. Kedua, penjualan melalui lelang ke depan. Ketiga, penjualan satu lawan satu dalam jangka kontrak panjang yang didegosiasikan. B2B, seller, penjual di pasar Sales Site Marketplace mungkin adalah produsen atau perantara click and mortir, misalnya distributor atau grocer. Mungkin saja perantara perusahaan online murdi, misalnya alibaba.com. Sekarang, metode yang menarik perhatian dari Sales Site yang umum adalah penjualan online dari katalog elektronik perusahaan. Sales from katalog web stores. Perusahaan bisa menggunakan internet untuk menjual langsung dari katalog online mereka dengan menawarkan satu katalog untuk semua pelanggan atau katalog khusus untuk setiap pelanggan besar. Strategi pemasaran multi-channel adalah e-commerce. Dalam penjualan online ke pembeli bisnis, produsen mungkin menghadapi masalah yang sama dengan penjual B2B, yaitu konflik dengan saluran distribusi reguler. Distributor katalog, kata toko web digunakan untuk produsen atau distributor. Distributor di B2B mirip dengan pengecer di B2C. Mereka bersifat umum dan mereka dapat berkonsentrasi pada satu area saja. Contohnya, Stonewell yang mendistribusikan lebih dari 100 ribu suku cadang mobil yang berbeda dari 15 gudang yang melayani lebih dari 3.500 bengkel di wilayah Winset Amerika Serikat. Self-service portal. Portal ini digunakan untuk beberapa tujuan. Salah satunya untuk membangun mitra bisnis untuk melakukan sualayan. Seperti pada contoh, atomic software diperlukan untuk membuat portal yang responsif dan menarik bagi pelanggannya yang dengan disediakan pelayan otomasi bisnis. Terakhir, benefit dan limitation of online sales form katalog. Meskipun keuntungan dari penjual online langsung mirip dengan B2B, ada juga batasannya. Salah satu masalah yang dihadapi penjual langsung adalah menemukan pembeli dalam banyak perusahaan tahu cara beriklan menggunakan saluran tradisional. tetapi masih belajar cara menghubungi calon pembeli bisnis online. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Olivia Caina. Selanjutnya adalah sistem sisi jual yang komprehensif. Sistem sisi penjualan harus menyediakan beberapa fungsi penting yang memungkinkan vendor bisnis-to-bisnis untuk melakukan penjualan secara efisien, menyediakan layanan pelanggan yang luar biasa, memungkinkan integrasi dengan sistem TI yang ada, dan menyediakan integrasi dengan sistem penjualan non-internet. Untuk contoh sistem yang disediakan oleh Sterling Commerce, yaitu perusahaan IBM. Selanjutnya, jual via distributor dan perantara lainnya. Produsen dapat menjual langsung ke bisnis lain dan mereka melakukannya jika pelanggannya adalah pembeli besar. Namun, produsen sering menggunakan perantara untuk mendistribusikan produk mereka ke sejumlah besar pembeli kecil. Perantara membeli produk dari banyak produsen lain dan menggabungkan produk tersebut ke dalam satu distributor dari katalog dari mana mereka menjual ke pelanggan atau pengecer. Banyak distributor menjual di pasar horizontal, artinya mereka menjual ke bisnis di berbagai industri. Namun, beberapa distributor menjual ke bisnis yang berspesialisasi dalam satu industri atau pasar vertikal. Selanjutnya, kembali ke moderator. Baiklah, pengertian dari Selling via e-auction akan dijelaskan oleh Franz Jansah. Selling via e-auction, definisinya, layanan online elektronik untuk penjualan dan pengadaan barang antar perusahaan berbasis web. Auction for company outside untuk perusahaan besar dan terkenal yang sering melakukan lelang. Masuk akal untuk membangun mekanisme lelang di situs web perusahaan sendiri. Mengapa perusahaan harus membayar komisi kepada perantara jika perantara tidak dapat memberikan perusahaan dengan nilai tambah? Tentu saja, jika sebuah perusahaan memutuskan untuk melelang dari situsnya sendiri, ia harus membayar infrastruktur dan mengoperasikan dan memelihara situs lelang. Perhatikan bahwa jika perusahaan sudah memiliki pasar elektronik untuk penjualan dari e-katalog, biaya tambahan untuk melakukan lelang mungkin tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, using intermediates in auction. Menggunakan perantara untuk melakukan lelang memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah bahwa tidak ada sumber daya tambahan. Misalnya perangkat keras, bandwidth, sumber daya teknik, atau personal IT diperlukan. Tidak ada biaya perekrutan untuk menggunakan sumber daya perusahaan. Situs perantara lelang juga menawarkan waktu cepat untuk memasarkan karena mereka mampu menjalankan lelang dengan segera, tanpa perantara. Diperlukan waktu berminggu-minggu bagi perusahaan untuk menyiapkan situs lelang secara internal. Perantara mungkin juga dapat memberikan solusi teknis yang tidak akan tersedia menggunakan TI internal, seperti aplikasi seluler dan solusi logistik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Vandi Frenanda. Baiklah, selanjutnya yaitu the benefit of action on the shield seat, yaitu kelebihan penjualan melalui lelang. Yaitu satu, objektif. Lelang harus dilesanakan secara terbuka atau transparan di depan umum. Tidak ada prioritas di antara peserta lelang, tidak ada pembatasan peserta lelang. Hak dan kewajiban di antara peserta lelang sama yang kesemuanya dapat diketahui oleh hal layak ramai atau umum sejak diterbitkannya pengumuman lelang. Hal ini menghasilkan pelaksanaan lelang yang objektif. Yang kedua, aman. Karena lelang disaksikan, dipimpin, dan dilesanakan oleh pejabat lelang selaku pejabat umum yang bersifat independen. Pejabat lelang harus meneliti dulu secara formal tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual. Yang ketiga, proses cepat dan efisien. Waktu dari penyerahan berkas lengkap kurang lebih lima minggu lelang eksekusi dan dua minggu lelang non-eksekusi. Empat, kompetitif. Cara penawaran lelang yang khas didukung dengan hak dan kewajiban peserta lelang yang sama. Tidak ada prioritas dan pembatasan peserta lelang. Serta didukung dengan jaringan pemasaran yang luas akan menciptakan kompetisi penawaran dengan persaingan bebas di antara para peserta lelang sehingga akan menjamin tercapainya harga yang optimal. Yang kelima, build in control. Penjualan secara lelang harus selalu didahului dengan pengumuman kepada kalian ramai untuk menghimpun peminat lelang dan sekaligus memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Ini berarti bahwa sejak semula perusahaan lelang dilakukan di bawah pengumuman umum. Materi selanjutnya yaitu Exemplate of B2B Forward Action dibagi menjadi dua yaitu satu, lelang konvensional. Jenis lelang ini dilakukan secara langsung di hadapan para pejabat lelang. Lalu ada lelang online. Lelang online dilakukan di situs tertentu dan peserta lelang bisa mengikutinya secara online dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya pengguna internet jenis lelang ini semakin banyak dilakukan. Selanjutnya, saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya ialah One from any e-procurement at by site e-marketplace akan dijelaskan oleh Rahmat. One from any e-procurement at by site e-marketplace adalah sebuah istilah atau pengadaan yang mengacu pada pembelian barang dan jasa oleh perorganisasi. Pengadaan biasanya dilakukan secara pure mengajar agen juga dikenal sebagai pembeli korporatif. Selanjutnya adalah manfaat dari e-procurement. Berikut beberapa contoh dari manfaat e-procurement. Satu, mengurangi frekuensi dan daya pembelian maverik. Dua, membangun hubungan mitra yang lebih efisien dan kolaboratif karena lebih berbagi informasi. Yang ketiga, meningkatkan proses manufaktur untuk pemasok. Yang keempat, memastikan pengiriman tepat waktu dan lebih sedikit kehabisan stok. Selanjutnya adalah keterbatasan dari e-procurement. Yang pertama adalah biaya total atau TCO mungkin terlalu tinggi. Dua, mungkin mendapat terkena serangan hacker. Tiga, mungkin saja sulit untuk membuat pemasok bekerja sama secara elektronik. Yang keempat, sistemnya mungkin terlalu rumit. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aninda Amarharis. Baiklah, pada materi selanjutnya adalah inefficient in traditional procurement management atau inefficiency dalam manajemen pengadaan tradisional. Yang pertama itu adalah urutan ke aktivitas sekalian tidak menambah nilai. Maksudnya di sini ialah pada satu perusahaan itu ada seorang supervisor atau operator yang ditugaskan memiliki decision atau memiliki keputusan sendiri dalam mengambil keputusan. Sehingga apabila seorang operator itu tidak dapat mengambil keputusan, maka itu tidak menambah nilai atau effort bagi perusahaan. Kemudian kecenderungan untuk menghasilkan dokumentasi yang berlebihan. Yang ketiga, waktu memprosesan pemasanan yang berlebihan baik internal dan eksternal. Kemudian empat, biaya administrasi yang berlebihan untuk kegiatan transaksi muni. Dan yang kelima, dokumentasi berlebihan untuk pembelian baru. Maksudnya di sini ialah atau pembelian maverik yang sering terjadi pada suatu perusahaan ketika pembelian barang yang tidak direncanakan dan dibutuhkan sangat cepat. Maka itu tidak efisien bagi perusahaan. Kemudian pada materi kedua yaitu metode pengadaan, procurement method. Tenda terbuka itu terbagi menjadi lima tahap. Yang pertama itu berisikan iklan lokal, kemudian memiliki spesifikasi teknis dan tidak bias dan koheran. Kemudian memiliki langkah-langkah evaluasi yang objektif. Kemudian terbuka untuk semua penawar yang memenuhi syarat. Dan yang kelima, memberikan kepada penyedia dengan biaya terendah dengan negosiasi kontrak. Yang kedua, tender terbatas, retreksi tendering. Yang ketiga, permintaan proposal, request for proposal. Yang kemudian yang keempat, tender dua tahap, yaitu to stick tendering. Di tender dua tahap ini terdiri dari yang pertama. Prosedur pertama yaitu penawar mengajukan proposal teknis yang menyoroti solusi mereka untuk memenuhi persyaratan yang ditutupkan oleh Departemen Pengadaan. Kemudian pada prosedur kedua yaitu penawar dengan kualifikasi tertinggi dipilih. Kemudian mereka akan diundang dan mengajukan proposal teknis secara menyeluruh. Yang kelima ialah permintaan penawaran atau request for quotation. Kemudian yang keenam, sumber tunggal atau single source. Single tunggal ini dilakukan apabila pertama terjadi akibat keadaan yang darurat. Kemudian yang kedua terjadi jika hanya satu pemasok yang terjedia. Kemudian yang ketiga ialah jika keuntungan menggunakan pasok tertentu itu sangat jelas. Dan yang keempat ialah jika penyedia membutuhkan produk dan layanan tertentu yang terjedia hanya dari satu pemasok. Yang kelima ialah untuk kelanjutan pekerjaan yang tidak dapat direproduksi oleh pemasok lain. Kemudian yang ke materi berikutnya ialah e-prosurman konsep. Yang pertama ialah definisi dari e-prosurman ialah pembelian persediaan bahan energi pekerjaan dan layanan secara online. Dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang bisa dilakukan melalui internet atau melalui jaringan pribadi seperti petukeran data elektronik atau EDI. Kemudian beberapa kegiatan yang dilakukan oleh prosurman antara ini ialah memungkinkan pembeli untuk mencari produk dan pemasok. Kemudian membandingkan harga, memfasilitasi lelang antara pembeli dan penjual. Kemudian mengontomisasikan dokumen dan dokumentasi. Kemudian yang kedua ialah tujuan e-prosurman. Yaitu untuk mempercepat proses pengadaan dan pembelian barang kepada vendor. Yang ketiga ialah proses e-prosurman. Yang pertama itu ialah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Kita harus mencari tahu apa kebutuhan yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian otorisasi pembelian oleh manajemen. Ini dilakukan agar tidak terjadi konflik internal dan sesuai SOP atau standar operasional pekerja. Yang ketiga ialah pertujuan pembelian oleh manajemen. Yang keempat ialah pembukaan tender kepada supplier dan vendor untuk mencari kandidat penjual barang dan jasa yang terbaik. Kemudian identifikasi dan analisa supplier dan vendor. Hal ini dilakukan untuk memahami betul latar belakang dari para tender. Kemudian yang keenam untuk penerimaan quotation atau penawaran barang dan jasa. Kemudian yang ketujuh ialah proses negosiasi atau term of payment, harga, kualitas, dan waktu agar perusahaan itu dapat memaksimalkan keuntungan yang didapat. Kemudian yang keelapan ialah pemilihan supplier atau vendor. Yang kesembilan ialah pembuatan purchase order. Ialah tanda bukti pembelian. Kemudian yang kesembilan ialah penerimaan delivery order atau work order. Yang kesebelas ialah penerimaan dan pengecekan kualitas barang dan jasa. Yang ke-12 adalah dokumen invoice. Yang ke-13 adalah pengecekan invoice, delivery, and work order, purchase order. Dan yang ke-14 adalah pembayaran ke supplier atau vendor. Yang ke-4 materinya ialah jenis e-procurement. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada 4 metode utama dalam jenis e-procurement. Yang pertama ialah beli di situs web pembeli sendiri. Kemudian beli di toko penjual. Kemudian beli di pertukaran. Dan yang terakhir ialah membeli di situs e-market orang lain. Dan yang kedua ialah 7 jenis utamanya ialah e-sourcing, e-tender, e-reverse lelang, e-informing, dan web berbasis ERP atau internal resource planning. Situs e-market dan IMRO atau maintenance operation. Baiklah, pada materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ivan Renanda. Akhirnya selanjutnya adalah Receiver Action Advice Marketplace. Metode utama e-procurement menggunakan lelang terbalik. Proses di mana banyak penjual, bersaing untuk memenuhi persyaratan yang diminta oleh satu pembeli. Maka pasal lelang elektronik bisa berhasil sendiri menggunakan juru lelang independen seperti e-buy dan mengundang calon pembeli potensial. Dan di mana keunggulannya yaitu objektif lelang harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Yang kedua adalah aman karena lelang disaksikan pejabat lelang. Yang ketiga adalah proses sempat dan efisien. Setelah itu manfaatnya adalah potensi untuk mendapatkan penghematan yang lebih baik daripada jumlah target saat ini. Penghematan waktu melalui pasien negosiasi yang berkurang, peningkatan kemampuan untuk memiliki tanggal waktu berkat, memiliki tanggal lelang yang ditetapkan, biaya pembeli yang lebih rendah melalui peningkatan persaingan, lelang terbalik juga meningkatkan transparansi bagi pemasok karena mereka semua memiliki informasi yang sama pada waktu yang sama. Dan yang ketiga adalah melakukan lelang terbalik. Karena jumlah situs lelang terbalik meningkat, masalah telah dilatasi dengan pengenalan direktori online yang mencantumkan RPQ terbuka. Memecahkan masalah ini adalah melalui penggunaan agen yang perakadunan pemantuan, agen yang membantu dan mendukung proses penawaran. Dan baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, mungkin saya akan memberikan kesimpulan dari bisnis-bisnis e-commerce, yaitu e-commerce ini dalam dunia bisnis dapat mendukung pemotokan rantai distribusi, sehingga konsumen dapat memperoleh suatu produk dengan harga yang murah, dan dari segi perusahaannya sendiri itu dapat memberikan kualitas-kualitas barang yang terbaik dan sistem-sistem yang diberikan itu lebih mudah. Jadi, antara bisnis-bisnis e-commerce ini dapat memberikan pertimbangan, fleksibilitas implementasi dalam melakukan bisnis di antara lain, baik di internet maupun tidak di internet. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Apabila terdapat kekurangan kami, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!